Oke selamat siang ya Kita mau mereview ini bohlam H4 3 warna Jadi sekarang adalah di bulan Oktober Jadi Oktober itu sudah masuk musim hujan Nah kenapa di musim hujan ini banyak orang mengeluh Lampunya tidak terlihat di jalan Nah ini ada bohlam LED 3 warna Nah bohlam ini merupakan bohlam best seller ya Dari tahun ke tahun di saat musim hujan Kenapa? Karena bohlam ini bisa menghasilkan Atau bisa berubah warnanya Bohlam ini sekali lagi produk dari Junki Wenas Juragan Lampu Bohlam yang original terdapat logo emboss Junki Wenas Ya terdapat logo emboss Junki Wenas Anda akan mendapatkan kardus seperti ini Junki Wenas Juragan Lampu Anda bisa beli di online shop Bukalapak Tokopedia Shopee atau Lazada Mohon maaf saya tidak menerima COD Anda bisa whatsapp saya di 0898-269-3838 Anda mau datang pasang kalau Anda wilayah Jakarta Anda bisa datang ke alamat saya di Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat Anda bisa cek di google map Juragan Lampu Junki Wenas Untuk Anda yang di luar kota ya mau gak mau Anda beli di online shop Kita kirim atau Anda bisa menggunakan transfer BCA Kalau Anda merasa ragu ya gak usah beli gak masalah Saya tidak pernah memaksa Anda untuk membeli Karena ada orang memaksakan saya untuk COD-COD Saya sudah beberapa kali jualan barang saya buka ya Menggunakan COD barangnya bukannya diterima malah merasa tidak order Seperti itu Ya jadi daripada gak beres jadi saya tidak menerima COD Oke apa sih keunggulan dari bohlam ini Ya bohlam ini bisa menghasilkan tiga warna Kenapa sih bisa tiga warna Karena bohlam ini memiliki chip kuning dengan chip putih Ya jadi saya perlu perkenalkan kepada Anda Jadi bohlam ini bisa tiga warna adalah Tiga warna bisa dinyalakan pas pada saat lampu dekat Beda dengan produk-produk lain yang di online shop Ada yang menjual tiga warna tetapi berubah warnanya adalah Antara lampu dekat dengan lampu jauh Ini berbeda Bohlam ini lampu jauhnya hanya bisa menyalakan warna putih Yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya Jadi lampu dekatnya bisa berwarna putih Bisa berwarna putih kuning Bisa berwarna kuning Jadi lampu dekatnya yang bisa berubah warna Bagaimana cara mengubah warnanya hanya dengan mematikan Menyalakan saklar lampu itu aja Nah kita coba demokan Jadi ini led tiga warna Nah warna pertama yang dinyalakan adalah lampu dekatnya bisa warna putih Anda cukup matikan saklar lampu Anda Anda nyalakan lagi Anda matikan Anda nyalakan lagi Dia akan berubah warna menjadi warna putih kuning Anda matikan Nyalakan lagi Dia akan berubah warna lagi Sorry warnanya Ngacak karena kenapa Saya ini kontaknya gak begitu ini Jadi dia berubah Jadi Bawah lampu ini bisa berubah warna Hanya dengan mematikan menyalakan saklar lampu Nah ini lampu dekatnya Kita demokan Karena saya pegang ini saat ini Jadi warna pertama Jadi bagaimana ya Saya mau mendemokan kepada Anda Jadi Warna pertama itu lampu dekat Warna putih Anda cukup lihat di bagian lampu depan sini Kalau yang bagian lampu belakang ini Chip ini adalah untuk lampu jauh Jadi Anda perhatikan ke bagian yang depan Ya Nyalakan pertama dia adalah warna putih Nyalakan kedua dia adalah putih kuning Nyalakan ketiga adalah dia warna kuning Nah sedangkan untuk lampu jauh Tetap warna putih Jadi kalau di mode Lampu putih Anda lampu jauh Nah ini Ini kan lampu dekat Nah ini lampu jauh Nah dia pindah ke belakang tetap warna putih Nah di mode putih kuning Anda lampu jauh Nah Ya Di putih kuning Anda lampu jauh Tetap warna putih Nah ya terlihat ya Ini putih kuning Ini lampu jauhnya tetap warna putih Di mode lampu Kuning Anda lampu jauh Tetap warna putih Ya Kelihatan ya dari video Jadi Lampu dekat ini bisa berubah warna Bisa putih Bisa putih kuning Bisa kuning Yang bagian belakang ini Adalah Lampu warna putih Untuk lampu dekat Jadi Lampu dekat Lampu jauh Jadi yang bisa berubah warna Adalah lampu dekat Ya seperti itu Nah kenapa sih Anda butuh Bawah lampu berwarna Kenapa Anda butuh Bawah lampu berwarna Karena Warna putih itu Baik pada saat jalanan kering Putih kuning Putih kuning baik pada saat jalanan Aspal basah Jadi habis hujan Warna kuning baik pada saat jalanan hujan Atau kabut Jadi makanya kenapa bolam ini Dibilang bolam segala cuaca Walaupun saat ini musim hujan Tetapi kan tidak tiap hari hujan Kalau Anda membeli bolam warna kuning Pada saat dipakai Pas pada saat tidak hujan Anda akan pusing Kenapa Anda pusing Karena Mata kita terlalu sensitif Ya Kalau Anda tidak percaya Anda coba praktekkan saja Karena saya sudah memakai juga Di mobil saya sendiri Jadi kalau kita Kondisi jalan biasa Menggunakan warna kuning Mata kita itu capek Tetapi Warna kuning baik pada saat hujan Atau kabut Seperti itu Ya Nah banyak juga yang bertanya kepada saya Pak Bolam ini ada tidak Cut off nya Bolam ini ada cut off Ya Bolam ini anatominya sama seperti halogen Nah ini adalah halogen standar mobil Anda Bolamnya seperti ini Dan ini kalau kita pecahkan Anda lihat disini ada payung Ya Payungnya ini adalah merupakan Anatomi 1 banding 1 dari halogen Nah ini led juga akan kita kalibrasi Apa yang di kalibrasi adalah payungnya Dan titik mentoknya Tiap-tiap bolam itu berbeda Nah Led ini Payung ini Ini bisa dilepas Ya bisa dilepas Jadi led ini Payungnya bukan merupakan daging lebih dari bodi lednya Tetapi bisa dilepas Nah ini adalah payungnya Nah ini payungnya Nah payung ini Nah inilah yang kita kalibrasi Dan ini anatominya sama 1 banding 1 sama seperti halogen Ya Ada payung Anatominya sama Nah anatomi yang penting ini Bisa membentuk cut off yang sangat baik di reflektor mobil Anda Ya karena payung ini yang membentuk cut off Karena halogen H4 ini ada payung Jadi anatominya adalah 1 banding 1 Ya Nah Led ini juga adjustable Ini penting Ini penting Led ini harus adjustable Kenapa? Karena reflektor mobil Anda lahir menggunakan halogen Ya Reflektor Anda menggunakan halogen Halogen Ya Anda menggunakan halogen di reflektor mobil Anda Sudah pasti cut off-nya akan bagus Tetapi masalahnya adalah kurang terang Benar nggak? Nah Anda ganti led ini Akan lebih terang Nah cut off-nya harus sama seperti halogen Bagaimana caranya ya? Tentu Led-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen Anatominya Jadi supaya cut off-nya baik Nah seperti itu Nah itu harus penting Ya penting Ya Reflektor-nya nggak Nggak salah Ya karena ini sudah bagus menggunakan halogen Nah Anda menggantikan led Sinarnya berantakan misalnya Nah yang salah bukannya reflektor Tetapi led-nya Makanya kenapa led-nya perlu yang namanya adjustable Dan perlu dikalibrasi Ya Jangan lupa kalau Anda mau memasang ini lepas dulu Lepas dulu Sudah dilepas Pasangkan ini dengan baik Ya Pasangkan dengan baik Kaki tiganya sesuai Sudah sesuai Kunci Sudah kunci Led ini naik Nah led ini penting Ya Harus bisa adjustable Kenapa saya bilang harus bisa adjustable Karena kita bisa men-setting jam 11 Jam 12 Jam 11.45 Ya karena ini akan membentuk cut off yang berbeda Ya kalau Anda membeli led yang thick focus Ya Anda rugi Yang rugi siapa? Ya Anda Yang beli Kalau yang jualnya memang rugi nggak? Nggak Yang beli dia memang udah terima duit Ya Jadi makanya penting Ya Jadi Bohlam bagus itu harus ada syaratnya Bukan hanya Anda membaca deskripsi Contohnya Buat Anda yang sering membeli di Shopee Banyak terjebak Kenapa? Karena deskripsi indah-indah bro Deskripsi di Shopee indah-indah Semua copy paste Ya kebanyakan dropshipper Ya Mohon maaf saya tidak menuduh Anda sebagai dropshipper Sebagai penjual Tetapi ya Saya sendiri juga Suka beli barang Ya Kadang-kadang kita lihat deskripsi itu Copy paste Semua deskripsi indah-indah Tetapi pas-pas Tetapi pas pada saat barang sampai Barangnya tidak sesuai Jadi hati-hati buat Anda yang Sering beli di online shop Yang membaca deskripsi dengan Indah-indahnya ditulis Tetapi spesifikasinya tidak sesuai Bohlam ini 32 watt Ya Real 32 watt real diukur Menggunakan alat ukur yang namanya wattmeter Bohlam ini juga tidak storing ya Tidak mengganggu radio mobil Anda Tidak mengganggu elektronik mobil Anda Bohlam yang versi terbaru ini Sudah upgrade kipasnya Dan dia tahan air Tidak error karena delaynya sama Antara kanan dengan kiri Yang versi lama banyak error Saya ngomong apa adanya to the point Nah pendinginan dari led ini sangat baik Karena dia memiliki heatsink Kipas Dan dia versi double cooper Nah Anda pemasangan led di mobil Anda tanpa perlu merusak ini Yang namanya karet Karet tetap PNP Anda tidak perlu menjebol karet seperti ini Karet PNP Kenapa? Jangan lupa tadi saya sudah bilang Pasang dulu ininya Klipin baru pasang karet Nah karet sudah masuk Baru bohlam masuk Nah bohlam masuk Ini heatsink terlihat Jadi artinya kipas angin berputar Angin akan meniup Akan keluar dari celah-celah heatsink Makanya kenapa led ini saya bilang awet Saya bilang awet Kenapa? Karena pendinginannya bagus Pendinginannya baik Ada sirkulasi udara Nah kalau led yang tidak ada pendinginan Artinya akan cepat rusak Ya seperti itu Oke ya Jadi syarat bohlam bagus itu Satu watt dan luxnya harus real Realnya adalah sesuai dengan fakta Bohlam ini 32 watt Bohlam ini kira-kira Tiga setengah kali lebih terang Daripada halogen standar 55 watt Kedua Bohlam ini tidak boleh ngedrop Bohlam ini saya jamin tidak ngedrop Banyak led di pasaran yang wattnya Lebih besar daripada Ini misal 55, 60 Semua itu ngedrop Ya Ketiga adalah Bohlam ini harus adjustable Tujuan dari adjustable adalah Satu untuk menggeser bayangan gelap Kedua untuk memfokuskan sinar Ketiga adalah untuk membentuk cut off Bohlam ini tidak storing Tidak mengganggu radio mobil Anda Tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda Bohlam ini Berpendingin Hitsink Kipas Dan double cooper Ya Bohlam ini tanpa driver Drivernya inside Ini sudah dirajut oleh nilon Jadi Anda tinggal colok PNP Ya Ingat karena tidak perlu dirusak Atau dibobok Ya Jadi led ini Kalau menurut saya Led terbaik Best seller sih menurut saya Ya Karena kita banyak merekomendasi Tipe ini Karena bisa untuk segala cuaca Ada juga yang mengeluh Merasa kurang terang Ya Anda bisa menambahkan Default claimnya Ya Ada yang bilang Wattnya kurang gede Mau yang 50 watt Mau yang 60 watt Memang betul Watt makin besar Makin terang Tetapi Watt makin besar Makin tidak awet bro Karena kenapa Membangkitkan makin panas Ya Indonesia atau Jakarta Atau kota-kota besar Di Indonesia itu adalah Negara macet Mobil macet Mesin mobil akan makin panas Led ini akan makin rusak Nah makanya Idealnya Led itu yang baik Menurut saya Di bawah 50 watt Karena kenapa Lifetimenya bagus Tidak ngedrop Dan dia awet Ya Kadang-kadang ada orang yang Mau wattnya gede 70 watt 80 watt Ya Anda beli aja Ya Dari customer saya Yang sudah memakai Led di atas 60 watt Kebanyakan lebih cepat rusak Dibandingkan led Yang wattnya stabil Tetapi bermain di Bawah 50 watt Saya ngomong apa Itu the point Kalau Anda tidak percaya Anda boleh beli Ya Oke Jadi Jangan lupa Buat Anda yang mau order Sesudah order Kirimkan foto depan Mobil Anda Tujuannya apa Buat kita kalibrasi Buat kita setting Kita perlu setting Apa yang disetting Karena tiap-tiap mobil Reflektornya Memiliki pola ini nih Pola garis ini Mau mobil apapun Innova Avanza Expander Mobilio Ada pola Nah pola ini Membutuh bukaan sudut Nah bukaan sudut ini Kita harus sesuaikan Dengan payungnya ini Nah makanya Untuk Anda yang sudah order Kirimkan foto depan mobilnya Akan kita kalibrasi Setidaknya Saya berusaha Semaksimal mungkin Daripada Saya tidak kalibrasi Sama sekali Intinya Anda sudah Membeli Barang ini Anda sudah Membeli jasa saya Ya saya harus kerja Di situ Supaya hasilnya Terbaik Ya Oke Buat Anda yang sudah order Pas pemasangan Anda Bingung Anda bisa Whatsapp saya Di 0898 269 3838 Oke ya Bolam ini adalah Tipenya H4 JL3 J artinya juragan L artinya lampu Tiga artinya tiga warna Hati-hati Banyak produk palsu Banyak yang mengikuti Nama JL3 Ini itu segala macam Padahal produknya bukan Yang original Hanya terdapat logo Emboss Junkiwenas Di webnya Ya Oke Terima kasih Terima kasih telah menonton